Intro Selamat sore pemirsa, saya saat ini sedang berada di salah satu lokasi tempat pemotongan tembakau di Dusun Karang Anong, Desa Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Harga tembakau saat ini tengah mengalami kenaikan. Beberapa faktor penyebabnya adalah perubahan cuaca, permintaan, kualitas, dan biaya produksi. Kenaikan harga ini mempengaruhi petani dan konsumen. Meskipun memberi manfaat finansial pada petani, konsumen harus menghadapi biaya yang lebih tinggi. Pemerintah setempat diharapkan bisa memberikan dukungan dalam menghadapi perubahan harga ini. Kenaikan harga tembakau di kejambatan Paiton ini menjadi isu penting yang mempengaruhi petani dan masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai petani tembakau. Beberapa faktor utama seperti cuaca, permintaan, kualitas, dan biaya produksi berperan dalam dinamika harga tembakau ini. Nama saya Indana, saya petani tembakau, desa Kalanganyar Paiton, Peruboinggo, mayoritas masyarakat adalah petani tembakau. Saat ini harga tembakau Rp50.000 sampai Rp60.000, dulu Rp40.000 sampai Rp50.000. Kami sangat senang karena harga luar tinggi sehingga bisa mendukung perekonomian keluarga. Semoga dengan langkah-langkah strategis dampak dari fluktuasi harga ini dapat dikelola dengan tepat baik oleh para petani, pemangku kebijakan, maupun masyarakat pada umumnya. Saya Muhammad Rafiq Idatullah melaporkan dari Paiton, Peruboinggo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!